Welcome to my channel. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan soal seperti begini. Paling bacakan dulu soalnya. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 per X pangkat 3 itu sama dengan 3. Kemudian diberikan 4 alternatif jawab. Masing-masing adalah A 1, B 2, C 3 4, dan D 6. Yang ditanyakan adalah 3X-nya itu berapa? Yang ditanyakan sekitar kita ulang adalah 3X itu berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita mulai. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan paydeberi komentar. Dan untuk itu, paydeberi terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita mulai. Kelihatannya ini menarik sekali. Tapi sebetulnya sederhana saja kita akan memulainya sebagai berikut. Nah, di sini. Padahal di sini adalah pembilangnya. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Itu kan? Di sini mempunyai faktor sekutu. Masing-masing adalah X pangkat 3. Jadi, kita akan pisahkan dulu X pangkat 3-nya. Gitu kan? Ya, jadi kita mulai dengan bahwa yang pembilang ya. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan 3. Ya, kita ulangi ini. Kita menulis soalnya. Jadi, kita ulang. X pangkat 1 ditambah X pangkat 3 per X pangkat 3 itu sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah 3X pangkat 3X. Ya, itu berapa? Ya. Faktor sekutunya itu tadi kita sudah bisa lihat bahwa faktor sekutu pada X pangkat 4 dan X pangkat 3 itu adalah X pangkat 3. Jadi, ini bisa kita lanjutkan menjadi kita keluarkan X pangkat 3-nya. X pangkat 3 gitu. Yang ada di dalam kurung itu apa sekarang? Yang ada di dalam kurung itu adalah X kemudian plus 1. Ya kan? X plus 1. Ini yang kemudian di sini per X pangkat 3. Nah, ini yang sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ya, sampai sana ya. Ya, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang ini ada X pangkat 3. Ini ada X pangkat 3. Sehingga kita bisa silang ini. Ini dengan ini hilang. Tinggal X plus 1. X plus 1 dan ada 3 di sini. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini. Jadi, X plus 1. Gitu kan? Ini yang ini. Ini yang sama dengan 3. Ya. X plus 1 sama dengan 3. Nah, dari sini. Ini persamaan sederhana biasa. Yang kemudian kita akan diselesaikan menjadi bahwa X-nya itu adalah 3 dikurangi 1. Jadi, 3 dikurangi 1. Yang ini sama dengan 2. Nah, jadi di sini X-nya itu sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. Ya, nah sekarang yang ditanyakan itu yang mana? Yang ditanyakan itu adalah 3 X. Jadi, sekarang harga X-nya 2. Yang ditanyakan itu 3 X. Gitu kan? Ya, jadi kita akan lanjutkan bahwa 3 X-nya adalah... Ini X-nya adalah 2. Ini X-nya adalah 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Dan 3 X-nya adalah 3 kali 2. Yang 3 kali 2 itu sama dengan 6. Yang ini sama dengan 6. Jadi, kalau begitu kita dapatkan sekarang bahwa nilai dari 3 X itu adalah 6. Adalah 6. Nah, sekarang kalau kita lihat alternatif jawab, masing-masing adalah 1, 2, 4, dan 6. Maka yang benar adalah yang mana? Yang D. Ini yang benar. Begitu? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.